Halo gimana kabarnya, ketemu lagi dengan Nabi ya Sekarang ini mau menunjukkan untuk tutorial bagaimana caranya bermain game ini loh ya Game Lollipop Jensho ya Karena ada mbak loli sedikit agak gede ya, jadi remaja Hehehehe, dasar buaya buntung Karena di PC masih belum ada sepertinya ya Sepertinya memang belum ada Hanya di Xbox 360, PS3 dan sepertinya di PS4 atau PS5 mungkin ada juga kali ya Tapi di PC masih belum ada, jadi kita masih bermain di emulator Karena untuk game ini juga masih worth it lah ya Kita mainkan dan juga kita enjoy dengan pemandangan mbak Onechan yang sangat omega sekali Apalagi pemandangan-pemandangan, dalamnya kelihatan loh Sangat uyuy sekali ya Oke, langsung kita ke settingannya Langsung kalian klik kanan, terus kemudian ke change custom konfigurasi Ini harus kalian pastikan Untuk settingannya, seperti yang tak tunjukkan Kalau kalian ada permasalahan di game yang lain Langsung kalian isi ya di kolom komentar di bawah Kira-kira ada permasalahan apa? Di RPGS3 Nanti kita buatkan solusinya ngeruk Oke ya, langsung kita ke settingannya Untuk yang lainnya ini kalian biarkan saja Tidak usah di otak hati Kalau di save ini nanti kalian gunakan yang lain Tadi mega ataupun juga di giga nanti ada permasalahan apapun lah Entah ikut nge-crash ataupun juga yang lain-lain Jadi mendingan kalian pilih di save saja Terus kemudian di GPU-nya Di anisotropic filternya Anisotropic filternya harus kalian auto Kalau kalian rubah di 2, 4, 6, 8 ataupun juga 16 Nanti bakalan ada nge-crash atau stacknya ya Jadi harus kalian pilih di auto Ini sudah tak coba dan juga sudah sedikit konsultasi dengan developer-nya UBG Dasar buaya buntung Lundro Terus kemudian Untuk resolusinya ini tergantung dari kalian ya Kalau dari aku sendiri Menggunakan Ryzen 7 16GB RAM dan juga RTX 3060 Laptop Kalau tak naikkan di 1920x1080 Nanti ada stacknya pak Setelah cut skin ya Itu ada stacknya Nah akhirnya ini tak turunkan di 1920x1080 Sudah aman dan juga lancar terkendali Sebenarnya ini tergantung dari spesifikasi kalian Ya mungkin kalau spesifikasinya punya kalian Di atasnya punya Mungkin bisa kalian naikkan sampai 4K ataupun juga 4K ya Hanya saja kalau kalian naikkan untuk resolusin skillnya Kalian harus menggunakan resolusin skill 3 holdnya ya Di 258 x 258 Kalau ini tidak kalian rubah sama sekali Nanti ada permasalahan grafik di shadownya ya Jadi kurang enak dipandang saja Untuk yang lainnya sudah ya Tidak ada yang tak rubah Terus kemudian kita ke mana pak Ke additional settingnya Untuk red color buffer Ini harus kalian aktifkan Karena ada beberapa area ya Ataupun juga ada beberapa stick Ada color warna yang kurang enak dipandang Jadi harus kalian centang Kalau tidak kalian centang ya Ya sudah gitu loh Kalian mainkan dengan permasalahan warna-warna yang kurang sedap Sangat umiga sekali Terus kemudian kita ke adventnya ya Kalau untuk di audio sudah tidak ada yang dirubah sama sekali Oh iya kalau misalkan ada permasalahan audio ya Kalau sudah kalian otak-atik memilih di Qbip dan juga X-Audio 2 Terus masih ada permasalahan suara yang bermasalah ya Tidak cuma di game ini Di game yang lain juga Biasanya bisa kalian sembuhkan di convert to 16 bit Ya kalian klik saja Biasanya sudah sembuh Tapi kalau masih saja tidak apa ya Tidak menyembuhkan permasalahan kalian Biasanya itu ya kurang lah untuk spesifikasinya Jadi kalian bermain game yang sedikit agak ringan saja Langsung kita ke adventnya ya Untuk yang lainnya tidak usah kalian rubah sama sekali Yang kalian rubah hanya di V-Blank Nyandro ya Kalau kalian kepingin bermain di 60 fps Itu harus kalian naikkan di 120 hertz Kalau kalian kepingin bermain di 120 fps ya Itu harus kalian naikkan di 240 ya Tergantung dari spesifikasi kalian Kalau di game ini meskipun di berapa ya Di 120 fps itu pun juga masih aman Gerakannya juga tidak cepat ya Kalau dari aku sendiri lebih memilih di 120 hertz Biar menyesuaikan dengan spesifikasi yang tak punya Habis itu di apply Terus kemudian di save Oh belum-belum pak Masih ada lagi Dasar buaya buntung Terus kemudian di debugnya Di GPU-nya kalian harus mencetang Force CPU Blitz Emulation Ini pun juga menyembuhkan beberapa permasalahan grafik Yang ada di stick-nya Jadi harus kalian wajib ya untuk mencetang Force CPU Blitz Emulation Habis itu di apply Terus kemudian di save Setelah itu langsung kalian ke manage game patch ya Dengan klik kanan Terus kemudian manage game patches ya Langsung kalian pilih di unlock fps Seperti dengan settingan yang tadi Kalau di V-blanknya kalian naikkan di 120 hertz Ataupun juga di 240 hertz Itu pun harus diwajibkan menggunakan ini ya Unlock fps Biar sesuai dengan keinginan dan juga settingan kalian Habis itu di apply Terus kemudian di save Sudah beres Tinggal langsung kalian mainkan saja Kalau kalian kepingin tahu untuk performanya Habis ini langsung tak tunjukkan sama kalian bagaimana performanya ya Saya ingatkan lagi Kalau ada permasalahan di game yang lainnya Langsung kalian tulis di kolom komentar di bawah Nanti tak buatkan untuk solusi dan juga settingannya Pokoknya jangan lupa di like, di subscribe, notifikasi, dinyalakan Biar tidak ketinggalan informasi-informasi Seperti ini Oh yeah This is so irritating Jeez, it sucks when things explode I need to find them This is how to cook zombies Awesome Zombies too Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax